Di si Jalan Lintas Kecambatan Suah Sukabumi, Lampung Barat, Lampung, sodara sangat memprihatinkan. Ya, saat musim hujan tiba, ini jalan rusak dan berlumpur tebal. Pengendara terpaksa merogoh kocek tambahan untuk membayar jasa tarik agar kendaraannya bisa melintas. Di Jalan Lintas Suah Sukabumi, tepatnya di desa Tebakliok, Batu Berak, Lampung Barat ini, pengubudi harus ekstra hati-hati dan berupaya keras untuk mengendalikan kendaraannya saat melintasi jalan ini. Jika tidak piawai, mengendarai mobil maupun sepeda motor bisa saja tergelincir dan terperosok, bahkan terguling, terutama kendaraan truk pengangkut barang. Memasuki musim hujan, jalanan ini berubah menjadi kubangan lumpur dan tentu saja butuh perjuangan untuk melintasinya. Untuk membantu para pengendara, beberapa warga sekitar menyediakan jasa menarik mobil. Warga menggunakan mobil khusus atau double gardan yang rodanya pun sudah dilapisi rantai besi. Kalau yang mobil kecil kayak yang tadi Rp50.000, kalau yang mobil gede Rp100.000. Untuk perharinya biasanya ada berapa mobil yang kita tarik? Ya nggak, nggak bisa sih kadang-kadang sampai Rp10, kadang Rp30, kadang-kadang ya lebih. Menurut warga sekitar, kerusakan jalan sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Warga berharap segera ada perhatian pemerintah setempat, karena jalan ini merupakan akses utama perekonomian dan transportasi warga di dua kecematan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Barat Lampung.